Intro Untuk menambah penghasilan demi bertahan hidup, warga kemadang Gunung Kidul punya cara yang unik ketika musim penghujan. Kita sekarang mau nyari walang karena tadi seharian hujan dan sekarang masih agak gerimis katanya. Kalau habis hujan ini, walang-walang ini gampang untuk dapetin. Semoga memang demikian biar hasil kita hari ini bisa maksimal. Sore hari menjadi saat yang tepat untuk mencari belalang. Karena menjelang gelap, belalang menjadi tidak terlalu aktif. Belalang yang menjadi buruan kami adalah jenis belalang kayu. Kalau kemarau, belalang kayu banyak dijumpai di hutan jati. Namun, ketika masuk musim penghujan, belalang jati mulai menyerbu lahan pertanian menjadi hama. Dengan peralatan sederhana, satu demi satu, belalang kayu berhasil ditangkap. Semelahnya lumayan banyak. So, pulang itu sampai jam berapa batasnya, Bu? Jam 10. 10 malam? Iya. Itu dibatasi jam 10 apa tergantung dari hasil? Iya, dari hasil. Dari hasil? Iya. Biasanya paling banyak berapa? Satu kilo. Satu kilo? Satu setengah. Satu setengah. Nah, kalau malam ini kan terang. Kalau malam emang kelihatan? Pakai ini, senter. Pakai senter itu. Kelihatan? Kelihatan. Oh. Bagi petani Palawija, belalang kayu adalah hama yang mesti dibasmi. Sementara di hutan jati, belalang kayu adalah berkah karena membantu memberantas hama ulat yang menyerang daun jati. Nah, dapat babu gede. Kalau ini bisa, Bu? Bisa. Ini gedenya? Ini, ini lebih besar lagi. Oh, gedenya ini lagi? Iya. Itu yang laki? Ini yang laki? Itu perempuan. Oh, ini perempuan lebih besar? Ini yang lakinya? Iya. Ini anaknya dong? Oh, iya. Jadi yang perempuan memang lebih besar. Seperti ini bentuknya nih, kalau sudah besar. Nah, yang tadi kita dapetin selama ini tuh, gak masih anak kan. Kelihatan perubahannya, sayap dia masih belum sempurna. Makanya tuh, dia gak kemana-mana. Diam aja di tangan. Panjang belalang kayu dewasa betina mencapai 71 mm. Sedangkan belalang jantan dewasa mencapai 63 mm, dengan berat tubuh rata-rata mencapai 3 gram. Ini yang paling ditunggu. Ketika masih ada siang, kita nunggu malam. Berteduh dulu di buku-buk ini, Bu, ya. Sambil nunggu malam. Ini kita bakar jagung, buat ngisi tenaga. Biar tenaganya full. Jika kita mulai nyari walang. Biasanya kalau memang nyari walang gini, ramean gini, Bu? Iya. Rame-rame begini? Iya. Kenapa gak sendiri-sendiri? Takut lah. Karena malam ya? Iya. Tapi nanti hasilnya itu dibagi rata atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri aja. Sambil beristirahat, kami membakar jagung untuk sekedar mengisi perut. Lumayan, sekalian menghangatkan badan di cuaca yang cukup dingin. Usai menikmati jagung bakar, perburuan belalang kayu pun berlanjut. Semoga saja hasilnya bisa lebih banyak. Sutilah, sudah sejak tiga tahun lalu berprofesi menjadi pemburu belalang. Mau bagaimana lagi? Penghasilan sang suami tidak cukup untuk biaya hidup keluarganya sehari-hari. Terpaksa, sutilah harus menembus gelapnya malam berburu belalang kayu untuk menambah penghasilan. Jika ada belalang yang hinggap di pohon tinggi, para lelaki akan naik dan menggoyang-goyangkan daun atau dahannya hingga belalang jatuh ke tanah. Para wanita dengan segera menangkapnya. Belalang tangkapan dikumpulkan dalam wadah dari pipa. Sekitar jam 11 malam, perburuan belalang kayu pun dihentikan. Belalang langsung dijual pada pengepul di dusun. Kami pengetahuan belalang kayu pun dihentikan. Masuknya, sekarang kita mau lihat hasilnya. Tigang liat pak ya, ya ibu. Gila. Kalau boleh tahu nih, walang ini untuk apa sih Bu? Dimakan Memang makanan warga sini? Seperti apa yang membentuknya? Seperti ini Kalau menyebain Ini? Ini bentuk udah matangnya Proses masaknya gimana? Dimasak Diboreng aja? Ada bumbu khusus gak sih? Cuma gula aja Memang manis gitu ya? Enak Gurih Gurih Bu Manis Sutilah mendapat uang 50 ribu rupiah Dari satu kilogram belalang kayu yang didapatkan Lumayan bisa untuk diberas Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Gunung Kidul pernah menjadi daerah termiskin di daerah istimewa Yogyakarta Bahkan dari 18 kecamatan yang ada di Gunung Kidul Tercatat ada 3 kecamatan yang termiskin Salah satunya adalah kecamatan Tanjung Sari Dengan persentase orang miskin mencapai 63% dari total penduduknya Untuk bertahan hidup dari kemiskinan Banyak warga Gunung Kidul yang memilih pergi merantau ke kota Bahkan sampai bekerja di luar negeri Termasuk Hana Usai lulus dari bangku sekolah menengah pertama Hana langsung berangkat ke Jakarta untuk bekerja Berbekal pengalaman bekerja di ibu kota Hana lalu memutuskan untuk bekerja di luar negeri Sejak tahun 2012 lalu Sayangnya nasib baik tidak berpihak kepada Hana Saat bekerja di Taiwan Hana mendapat musibah Ia tiba-tiba saja jatuh sakit Berarti memang pada saat kejadian itu Sama sekali tidak bisa menggambang apa-apa ya? Sama sekali geraknya juga bisa Jadi 3 per 4 tumpu saya dari dada ke bawah Itu total saya tidak bisa merasakan Juga tidak bisa bergeraknya Sonsorik dan motoriknya Kena semua Atau komplet SCI Setelah 2 bulan menjalani perawatan di Taiwan Hana lalu dipulangkan ke Indonesia Dalam kondisi lumpuh total Tahun 2016 Kemudian pulang ke Indonesia Keluarga yang melihat ketika berangkat masih dalam kondisi sehat walafiat Kemudian ketika pulang Dalam kondisi seperti itu gimana mbak? Ya pasti mereka sedih Tapi karena Saya kan semangat tinggi gitu kan Jadi mungkin mereka juga melihat saya semangat Mereka juga tidak terlalu memperlihatkan kesedihan gitu kan Takutnya kan kalau mereka sedih nanti saya lebih tertekan Membuat mereka sedih gitu Mereka tetap sama-sama kami berjuang bareng Sama-sama kuat mensupport gitu kan Kelumpuhan tak mematahkan semangat Hana untuk bangkit Berbekal pengetahuan yang dipelajarinya dari internet Hana mulai berkreasi membuat aneka kerajinan dari limba plastik Kegiatan membuat kerajinan tak semata untuk mendapatkan penghasilan saja Tapi juga menjadi terapi bagi Hana untuk melatih bagian motorik tubuhnya Karena saya sensoriknya juga terkenaan Sebenarnya kan sering banyak luka Nah disini luka bakar gitu kan sering Karena luka bakar paling sering kan kena ini Tapi karena saya nggak merasakan sakit Jadi biasa aja Karena memang sensoriknya kena Saya merasa kagum dengan semangat Hana Meski dengan segala keterbatasannya Ia tetap berusaha dan mendapatkan penghasilan Untuk satu buah pot bunga dari plastik Hana menjualnya seharga 35 ribu hingga 40 ribu rupiah Apa sih yang membuat Mbak Hana memiliki semangat hidup sebesar itu? Ya ya Kalau menurut saya ya apa ya Nggak tahu Mungkin ada saya pernah baca buku juga Jadi gini Sebesar apapun dosa mu Kasih sayang Allah itu jauh lebih besar Jadi saya mikirnya gitu aja Ini adalah bentuk kasih sayang Apapun itu bentuk kasih sayang Sub indo by broth3rmax